Bisa mendapatkan jalak yang jagung Nah itu sudah mendapatkan susoknya itu ya Pasarangnya itu Sudah mengusungi apa Mengusungi itu Sudah mengusungi susok Itu susoknya antara jalak apa Jalak uren dan jalak kebu ya Itu yang sudah berjodoh Nah ini Nah ini Nah ini dalam keadaan napiari Pas siang kali ini Yang sangat rame sekali Dengan jala Karena kami Khusus membunuhi kaya jala ya Ada jalak uren, jalak nias, jalak ini Jalak tebu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel kami Untuk kali ini ya Kita akan melanjutkan kemarin Untuk mengisi aviari lagi ya Aviari kecil Yang dimana kami akan mencetak beberapa Induan burung akan kami ternak Dalam aviari Semoga untuk kesempatan kali ini Kita akan Apa Mendapatkan Jalak-jalak yang bisa Apa ya Bisa Berproduksi Bisa beranak-binak Karena yang kemarin kita taruh Ternyata sudah membuat sarang Dan ternyata Ini mengejutkan juga Ini malah yang jodoh itu Antara jalak suren dan Jalak kebu Maka dari ini kita akan masukkan Masukkan jala Dua jala ini Semoga nanti kita Semoga jodoh Ayo lebih Lebih Untuk kesempatan ini kita akan lepaskan lagi ya Nah kita akan lepaskan Dua jala lagi ya Ini langsung nyantol Langsung nyaut semuanya Kita coba aja Biar kita lepaskan Dua ini Ini kita akan lepaskan Nah ini kita sudah buka pintunya Nanti semoga Dengan berjalannya waktu Bisa mendapatkan Jalak yang bagus Nah ini Nah itu sudah mendapatkan Susohnya itu ya Pasarangnya itu Sudah mengusungi Sudah mengusungi itu Sudah mengusungi susoh Nah itu susohnya antara Jalak apa Jalak uren dan jalak kebu ya Itu yang sudah berjodoh Ini dalam keadaan Nafiari Pas siang kali ini Yang sangat rame sekali Dengan jala Karena kami Khusus membunuhi Kayak jala ya Ada jala uren Jala nias Jala ini Jala tebu Jala tebu Pokoknya dijamin rame sekali Itu ada terucuk juga Satu pasang Eh dua pasang sih Tapi kelihatannya Yang jodoh Banyak satu sepasang Yang sepasang lagi Kurang begitu jodoh Kayaknya saya menaruh Empat Empat apa Empat burung terucuk Tapi ya Alhamdulillah yang Dua jodoh Yang dua lagi kok Kelihatannya gak mau jodoh Belum jodoh Nah ini Ancet ngono pak Pertama Orang pati kuat Soalnya nganu Kulino yang jodoh Kelemona Orang pati kuat Laptu 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 Bukan yang ini Dijerai di mana Pak? Dijerai di mana Pak? Ya Ini markas Maskas markas burung Ini Sudah Tapi yang satu Belum mau keluar Mungkin ada Taksil lingkungan judul Sudah Terima kasih telah menonton Oke kita lihat-lihat dulu aja ini Biar semuanya adaptasi dengan anggota baru tentunya Nanti kalau tidak jodoh pasti tempur Tapi karena lokasinya luas alias jembar sekali Itu aman Kalau tempur bisa menghidar Tapi kalau tempatnya terlalu sempit Tentu biasanya bisa mengakibatkan salah satu tidur Tapi kalau tempatnya luas begini aman Dijamin aman-nyaman dan terkendali Nah itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton